Pendaftaran anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK sudah mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Rabu kemarin. Selain setelah menyiapkan Panitia Pendaftaran, KPU Kabupaten Kendal juga memasang informasi persyaratan yang harus dipenuhi. Sejumlah pendaftar mulai mendatangi KPU Kabupaten Kendal untuk meminta informasi terkait pendaftaran PPK, berbeda dengan tahun sebelumnya. Dalam perekrutan anggota PPK Pemilu Kada Kabupaten Kendal tahun ini, KPU Kabupaten Kendal akan memprioritaskan para pendaftar yang menguasai IT, selain harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan lulus ujian. Menurut Ketua KPU Kabupaten Kendal Hefi Indah Oktaria, KPU Kendal membutuhkan 100 anggota PPK, di mana nantinya akan disebar di 20 kecamatan. Setiap kecamatan nantinya akan diisi 5 anggota PPK. Prinsipnya sama ya, seluruh syaratnya hampir sama dengan yang lalu, tetapi mungkin untuk periode sekarang, karena ada wacana terkait dengan ERECAP di Polkada Serentak 2020 ini, sehingga kami harus memperhatikan badan ad hoc yang nanti kita bentuk itu menguasai IT. Jadi untuk support terkait dengan ERECAP itu, kita memperhatikan kemampuan badan ad hoc, panitia-pemanitia kecamatan, kemudian PPS, KPPS juga yang minimal ada beberapa orang dari komponen itu yang menguasai IT. Penerimaan pendaftaran anggota PPK akan dimulai tanggal 18 hingga 24 Januari nanti. Sementara itu, pelantikan anggota PPK akan digelar pada tanggal 29 Februari mendatang. Dari Kendal, Haji Mahendra melaporkan.